Siwaket hitam jilid 8. Li'ing sengaja membetot dengan keras dan untuk sesaat mereka saling betot. Tiba-tiba Li'ing melepaskan gagang pedang dari tangan kanannya dan dengan bentakan nyaring sekali ia merendahkan diri dan memukul dengan tangan kirinya dan mengerahkan seluruh tenaga ginsan chiang yang telah dipelajarinya. Berbareng dengan terbetotnya pedang Li'ing dan bentakan gadis itu, Kinaka memekik keras sekali dan tubuhnya terlempar jauh lalu roboh dan bergulingan hingga duri-duri itu minusuk seluruh tubuhnya. Ia masih memekik angeri untuk beberapa kali, kemudian ia rebah tak berkutik dan nyawanya telah melayang meninggalkan badannya. Pukulan ginsan chiang yang tepat mengenai dadanya itu sebetulnya tidak sampai membinasakan karena tubuhnya telah memiliki kekebalan, akan tetapi tusukan banyak duri berbisa dari camruknya yang membuat ia tewas seketika. Li'ing cepat menjemput pedangnya dan menghampiri Losin dengan wajah pucat. Dengan dirang Losin memegang tangan kekasihnya yang memandangnya dengan penuh perasaan terima kasih. H.W. Ayung marah sekali melihat bahwa kawannya yang diandalkan telah roboh binasa. Kemudian berturut-turut jagonya roboh oleh Kong Li'ang dan Lingqiao hingga keadaan menjadi 4-5 untuk kekalahannya. Ia menjadi tidak sabar lagi dan meloncat maju. Majunya ini disambut oleh Losin sendiri, akan tetapi berbareng dengan majunya pemimpin rombongan jago Turki itu, tiba-tiba seluruh tentara Turki yang tadinya hanya berdiri menonton, lalu menyerbu hebat. Inilah kecurangan jengar Kong yang sengaja memancing lawan untuk kemudian dikeroyok. Jumlah tentara Turki jauh lebih besar daripada jumlah tentara pengawal rombongan itu. Pengecut yang curang Lingpok dan Lingqiao membenta dan pertempuran hebat terjadi dengan ramainya. Losin mencabut pedang dan mendesak hawe ayung dengan hebat sekali. Si gemuk itu hanya dapat bertahan selama 30 jurus saja, dan akhirnya ia roboh dengan paha tertusuk pedang. Losin lalu mengamuk membantu kawan-kawannya yang diketung dan dikeroyok. Tubuh lawan bergelimpangan terkena senjata para Eng Hyong itu, tiba-tiba Losin teringat, lalu berteriak. Hayo kita kembali. Kembali ke Losin Tsun kawan-kawannya mengerti maksudnya dan setelah mengamuk hebat sehingga para pengeroyok mundur dengan jerih, mereka lalu melarikan diri kembali ke Losin Tsun dan benar saja. Dari jauh mereka sudah mendengar suara perang yang sedang berlangsung dengan hebatnya. Kalau saja mereka tidak lekas kembali, entah bagaimana dengan nasib Losin Tsun. Akan tetapi ketika mereka ikut menyerbu, mereka melihat bahwa selain para perwira yang melawan dengan gagah berani di bawah pimpinan Kwee Chiangkun dan Kankoin yang mengamuk bagaikan seorang raksasa keluar dari gua, di situ terdapat seorang gagah luar biasa yang mengamuk lebih hebat lagi daripada si raksasa itu. Ketika mereka melihat, ternyata bahwa yang mengamuk itu adalah seorang pemuda yang tampan, bertubuh tegap dan berpakaian petani. Ilmu silatnya benar-benar lihai sekali dan dengan kedua. Tangannya ia menangkap-nangkapi lawan dan melempar-lemparkan ke kanan-kiri seperti melempar ayam saja. Yak Bun Gai teriak Mei Ling dan Kong Li yang hampir berbareng. Mendengar namanya disebut orang, Bun Gai berpaling dan mukanya tiba-tiba berubah merah dan kedua matanya bersinar dan berseri ketika ia melihat Mei Ling. Seng Syo Chia katanya perlahan. Karena girangnya, Mei Ling tanpa disadarinya lalu berlari menuju ke dekat pemuda itu dan segera membantunya melawan musuh. Kong Li yang tersenyum dan bersama Lo Sin dan Ling ia juga segera menyerbu musuh hingga sebentar saja pihak kelawan menjadi kacau balau karena datangnya bantuan yang hebat dan lihai di pihak kelawan ini. Setengah hari pertempuran berlangsung dan akhirnya tentara Turki dapat dihancurkan dan dipukul mundur. Jingard Khan melarikan diri beserta sisa anak buahnya, meninggalkan banyak sekali tentara yang tewas. Dengan gembira dan terharu semua orang mengeru menikin kokin, perwira raksasa yang dalam amukannya telah terkena anak panah yang menyambar tepat pada ulu hatinya. Raksasa ini rebah tak berdaya akan tetapi biarpun ia belum tewas, tak sepatah pun keluar keluhan dari mulutnya. Ketika ia melihat Lo Sin berlutut di dekatnya, ia memandang dan tersenyum dengan bibirnya yang mengalirkan darah. Oh Yan Chu, sayang, kita belum mengukur tenaga, kemudian tewaslah perwira yang gagah berani ini, meninggalkan kesan yang mendalam dan mengharukan di hati Lo Sin. Kwee Chiang Kun mengaturkan terima kasih dengan kata-kata yang mengharukan kepada semua Eng Hiong yang telah membantu pemerintah untuk mengusir para pengacau dan semua orang gagah itu lalu pulang ke tempat masing-masing. Lo Sin, Li Ing, Kong Liang, Mei Ling dan Bung Gai berdiri di luar kampung Lok Sin Tsiung. Lo Sin berkata kepada mereka, Kalau tidak salah, tak lama lagi kita harus naik ke Hamosan untuk menghadapi Bong Chu dan kawan-kawannya yang jahat. Kita harus bersiap sedia, tiba-tiba Mei Ling menjadi pucat dan Kong Liang juga kelihatan tidak enak sekali. Sedangkan Yap Bun Gai yang mendengar ini, buru-buru berkata dengan muka merah. Maaf, maaf, terpaksa Siow Te Yarnah harus pulang lebih dulu. Seng Siok Chia, terima kasih atas pertolonganmu dulu itu. Takkan terlupa olahku pemuda ini lalu menjura dan membalikan tubuh terus lari dengan cepat. Mei Ling melangkah maju dengan kedua tangan digerakan ke depan seakan-akan hendak menahan pemuda itu, akan tetapi niat ini diurungkan dan ia lalu bertindak perlahan menjauhi kawan-kawannya dan duduk di bawah sebatang pohon, nampaknya sedih sekali. Lo Sin merasa heran sekali karena ia belum diperkenalkan dengan Yap Bun Gai yang disangkanya kawan Kong Liang dan Mei Ling. Lo Sin, kau tidak tahu. Pemuda itu adalah murid Bong Chu Sian Jin bukan main terkejut dan herannya Lo Sin mendengar ini dan ketika Kong Liang menuturkan semua pengalaman dan kebaikan hati pemuda pihak musuh itu serta menyindirkan keadaan Yap Bun Gai serta hubungannya dengan Mei Ling. Lo Sin merasa menyesal sekali. Ingin ia memukul mulut sendiri karena tanpa disengaja ia telah menyinggung hati Bun Gai dan membuat Mei Ling berduka. Akan tetapi, apakah yang hendak dikatakan? Pada saat itu, dari jauh nampak bayangan dua orang yang datang dengan cepat sekali dan ketika mereka itu sudah tiba dekat, semua orang merasa terkejut dan girang karena yang datang ini bukan lain ialah Ang Lian Li Yap dan Hoi E. Tian Kim Hong. Ayah, Ibu Lo Sin berseru girang dan segera menyambut mereka. Sin Ji, bagus sekali perbuatanmu. Kau mencemarkan nama baik, orang tuamu mendengar ucapan ibunya ini, Lo Sin sudah maklum bahwa yang dimaksudkan tentulah perhubungannya dengan Li Ying, maka tanpa ragu-ragu lagi ia lalu membalikan diri, berlari ke arah Li Ying lalu memegang tangan gadis itu. Kemudian ia menarik tangan Li Ying dan diajak berlari menghampiri Ang Lian Li Yap dan Hoi E. Tian Kim Hong yang berdiri dengan marah. Setelah berhadapan dengan kedua orang tuanya dengan Li Ying di sebelahnya sambil bergan dengan tangan, Lo Sin lalu berkata dengan suara nyaring dan tetap. Ibu, ayah, anak berdua telah bersumpah lebih baik mati daripada berpisah. Kalau ayah dan ibu hendak berkeras, bunuhlah kami berdua, lebih baik mati bersama daripada hidup berpisah lalu Lo Sin menjatuhkan diri berlutut, juga Li Ying lalu berlutut sambil menangis. Sin Ji, kau dianggap mengacau rumah tangga orang, dituduh seorang laki-laki matuk keranjang yang memikat anak gadis orang. Tidak maukah kau, N.I.O.T. yang pek, telah menghina kita sesuka hatinya, dan kau masih merendahkan diri dengan membawa lari anak gadisnya? Dimanakah harga dirimu? Apakah tidak ada lain gadis selain anak perempuan N.I.O.T. yang pek, dalam marah dan keangkuhannya Ang Lian Li Yap lupa diri dan memarahi anaknya? Mendengar ucapan ini, pucatlah wajah Li Ying dan ia merasa seakan-akan mukanya kena tampar. Dengan isak tangis mengharukan gadis ini tiba-tiba melompat berdiri dan berlari cepat meninggalkan tempat itu sambil menangis. Lo Sin terkejut sekali dan ia pun melompat dan mengejar sambil berseru memanggil-manggil, Ing Mui, Ing Mui akan tetapi Li Ying terus berlari cepat tanpa menoleh lagi. Lo Sin juga terus mengejar secepatnya sambil memanggil-manggil. Ia tidak perdulikan suara ibunya yang memanggil namanya. Ang Lian Li Yap marah sekali dan hendak mengejar, akan tetapi tiba-tiba suaminya memegang tangannya. Sabarlah dan jangan kau hancurkan hati kedua anak muda yang bernasib malang itu, Mei Ling dan Kong Liang juga menyabarkan hati Ang Lian Li Yap, Bahkan Mei Ling lalu berkata, Cici, biarpun N.I.O. Tuako memang benar terlampau keras hati dan terburu nafsu, akan tetapi kau tidak tahu. Sebetulnya N.I.O. Tuako telah kena tipu yang curang sekali. Mei Ling lalu menuturkan tentang surat dari Chin Hon untuk Tiang Pe, yang dipalsukan oleh Ti Kong sebagaimana yang ia dengar dari Li Ying dan Lo Sin. Pucatlah wajah Ang Lian Li Yap dan Hoi E. Tian Kim Hang mendengar penuturan ini karena mereka amat marah kepada Lui Ti Kong. Kedua sinar mati mereka seakan-akan mengeluarkan cahaya berapi. Pantas, pantas. Pantas sekali N.I.O. Tuako tidak menjawab lamaran kita, kata Chin Hon. Bangsa terendah itu telah berlaku keji sekali kasihan Li Ying, kata Ang Lian Li Yap sambil menghela nafas dan ia merasa betapa malang nasib anak gadis yang baru saja menerima tikaman batin dari ucapannya terhadap Lo Sin itu dan diam-diam Ang Lian Li Yap merasa menyesal. Bagaimanapun juga kita harus pergi menjumpai N.I.O. Tuako untuk merundingkan persoalan ini. Ia harus diinsyafkan akan tipu daya curang dari pemuda keparat itu, Demikianlah, Chin Hon dan Lian Hwa, dengan diikuti oleh Mei Ling dan Kong Liang, segera menuju ke Bongkisan untuk mencari N.I.O. Tiang Pek. Sementara itu, dengan hati hancur dan perasaan terluka, Li Ying melarikan diri secepatnya. Ketika ia mendengar betapa suara panggilan Lo Sin makin dekat mengejarnya, gadis ini tiba-tiba lalu menghunus pedangnya dan menggerakkan pedang itu untuk ditabaskan ke arah leher sendiri. Lo Sin melihat gerakan ini akan tetapi oleh karena jarak antara dia dan Li Ying masih jauh, ia tidak berdaya, hanya memekik angeri. Imoi tiba-tiba bayangan seorang laki-laki yang cepat sekali gerakannya melompat turun dari atas pohon dan tahu-tahu pedang di tangan Li Ying telah terampas. Bayangan itu adalah Pat Chiu Kowai Hyapo E.I.Gan, pendekar aneh guru Kim Gan Engwe E.H.W.A. yang datang tepat pada waktunya itu. Lo Sin tidak sempat mengaturkan terima kasih kepada orang tua itu, akan tetapi ia lalu menubruk Li Ying sambil menangis dan berkata, Imoi, Imoi, kau ampunkanlah ibuku, aku, aku takkan dapat hidup lebih lama lagi kalau kau mengambil keputusan pendek. Imoi, tidak kasihan kah kau kepada Kuli Ying menjatuhkan kepala di pundak Lo Sin dan menangis terseduh-seduh. Terdengar melahan napas Pat Chiu Kowai Hyap. HMM, terbuktilah ucapan orang-orang tua bahwa cinta kasih orang muda lebih banyak mendatangkan air matu daripada senyum. Anak-anak muda, berlakulah gagah sebagaimana layaknya pendekar yang memiliki kepandaian. Apakah terhadap derita hidup yang demikian kecilnya saja kalian sudah tunduk dan menerima kalah? Tidak ada urusan di dunia ini yang tidak dapat dibereskan Li Ying dan Lo Sin mengangkat muka dan ketika melihat orang tua itu, Li Ying lalu menjura dan memberi hormat. Ia mengenali guru BUEHWA ini. Terima kasih atas nasihatmu yang berharga, Long Hyong, katanya menahan isak. Dan terima kasih atas pertolonganmu tadi, kemudian ia berkata kepada Lo Sin. Sinko, ini adalah Pat Chiu Kowai Hyapo Eigan, suhu dari Cici BUEHWA. Lo Sin lalu memberi hormat dan juga mengucapkan terima kasih karena kalau tidak orang tua ini yang bertindak cepat, entah bagaimana dengan nasib Li Ying, gadis yang keras hati itu. Setelah mendengar penuturan kedua anak muda itu, Oe Iigan lalu menyatakan hendak menyusul Ang Lian Li Hiap untuk membantu meredakan ketegangan ini dan sekalian membicarakan tentang ikatan jodoh antara muridnya, BUEHWA, dengan Kong Liang. Ia memberi banyak nasihat kepada Lo Sin dan terutama Li Ying dan minta supaya kedua anak muda itu bersikap tenang dan jangan putus harapan, karena ia yakin bahwa sebagai pendekar-pendekar gagah, akhirnya orang-orang tua itu tentu akan dapat bertindak bijaksana. Setelah itu mereka berpisah, Oe Iigan menyusul Ang Lian Li Hiap dan rombongannya, sedangkan Lo Sin dan Li Ying melanjutkan perantauan mereka sambil menanti sikap kedua orang tua mereka. Dengan cepat dan tergesa-gesa Ang Lian Li Hiap dan rombongannya menuju ke Bong Kisan dan kedua saudara kembar si Song itu menjadi penunjuk jalan. Ketika mereka tiba di Bong Kisan, Chin Hon berkata, Lebih baik kau pergi lebih dulu mendapati Giyok Li, karena ku rasa lebih mudah bicara dengan Giyok Li daripada dengan N.I.O. tuaku. Dan dalam hal ini aku percaya bahwa kau lebih pandai bicara daripada aku. Biar aku menanti di sini apabila keadaan sudah beres, barulah aku menyusulmu, Ang Lian Li Hiap menggoda suaminya. Eh, eh, takutkah kau Chin Hon mengangguk? Memang, memang aku takut kalau-kalau N.I.O. tuaku dan aku akan sama-sama naik darah hingga kita tidak dapat menahan Narsu lagi. Kau dan Giyok Li lain lagi, karena kalian seakan-akan saudara sendiri sehingga akan lebih mudah merundingkan sesuatu, terpaksa Lian H.W.A. lalu meninggalkan suaminya yang menanti di luar kampung, lalu bersama Meling dan Kong Liang, ia menghampiri rumah Giyok Li. Ketika mereka tiba di tanah tinggi sehingga rumah N.I.O. tuaku sudah kelihatan dari atas, tiba-tiba mereka melihat seorang wanita yang diikuti oleh dua orang pelayan, laki-laki dan perempuan, sedang berdiri di depan pintu rumah. Tiba-tiba pelayan laki-laki itu menudin ke arah Lian H.W.A. dan kedua saudara kembar itu, agaknya pelayan itu mengenal dua saudara kembar yang memang tidak asing lagi bagi mereka. Giyok Li menengok dan ketika ia melihat siapa yang datang bersama Kong Liang dan Meling, ia berseru girang sekali dan buru-buru menyambut, diikuti kedua orang pelayannya. Ang Lian Li hiap tersenyum dan sambil menengok kepada Meling yang berjalan di belakangnya, ia berkata, lihatlah, Giyok Li begitu lemah-lembut ramah-tamah, bagaimana aku bisa menaruh perasaan permusuhan dengan orang seperti dia itu? Setelah berkata demikian, Ang Lian Li hiap lalu melompat dan berlari turun. Dari jauh kedua orang wanita ini sudah saling mengulurkan kedua tangan dengan mat mengalirkan air mata. Kemudian mereka saling menubruk, saling merangkul dan mencium muka masing-masing sambil menangis. Terutama sekali Giyok Li. Wanita ini menangis terisak-isak di pundak Lian Hwa. Cici, kau ampunkanlah aku, kau ampunkanlah suamiku, tidak begitu, Giyok Li, akulah yang datang mintakan ampun untuk puteraku yang kurang ajar jawab Lian Hwa dan dengan saling mengucapkan kata-kata ini, lenyaplah segala rasa tidak enak hati yang masih ada di antara mereka. Di mana suamimu? Aku ingin sekali bicara dengan secara hati terbuka agar jangan sampai ada salah paham terjadi antara kita. Kemudian Lian Hwa berkata setelah agak reda perasaan terharu karena pertemuan ini. Mendengar ini, Giyok Li makin sedih tangisnya. Cici, dia, tidak mau pulang dan tinggal saja di dalam gua, Lian Hwa terkejut. Lalu ia bertanya tentang hal itu. Giyok Li menarik tangan Lian Hwa dan mengajak Kong Li yang serta Mei Ling masuk ke dalam rumah. Setelah semua orang duduk, dengan sedih Giyok Li menceritakan pengalamannya. Ternyata beberapa hari kemudian semenjak N.I.O. Tiyangpek didatangi oleh Lui Shok Tojin dan dua orang kawannya yang datang-datang menuduhnya membunuh seorang anak murid Kunlun San dengan pukulan Gin San Chi yang sehingga akhirnya ia dan Lui Shok Tojin bertempur dan berhasil mengalahkan Tosu itu. Pada waktu pagi datanglah seorang Tosu tua bersama Lui Shok Tojin menemuinya. N.I.O. Tiyangpek terkejut melihat Tosu tua ini, karena Tosu ini adalah ketua dari Kunlun Pai yang bernama Leong Min Tosu dan menjadi paman guru Lui Shok Tojin, maka ilmu kepandainya tentu amat tinggi sekali. Akan tetapi N.I.O. Tiyangpek tidak merasa takut dan setelah menjura dan memberi hormat, ia lalu berkata, selamat datang di tempatku yang buruk ini, Jiwi Totiang. Apakah kedatangan Jiwi ini hendak memberi hajaran kepada ku yang jahat dan suka membunuh orang Leong Min Tosu tersenyum mendengar sindiran ini dan ia berkata dengan sabar. N.I.O. Tiyangpek, bersabarlah sedikit. Pinto minta maaf atas kelancangan Lui Shok kemarin dulu itu, karena sesungguhnya, Pinto sendiri pun kurang percaya bahwa N.I.O. Tiyangpek menjadi pembunuh yang bersikap, pengecut dan yang tidak berani mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi, sungguh terjadi hal yang aneh, Tai Hiap. Kenalkah kau kepada pedang ini sambil berkata demikian Leong Intosu mengeluarkan sebatang pedang dan ketika N.I.O. Tiyangpek memandang, ia kaget sekali karena pedang itu adalah Cheng Lun Kiam, pedang yang dulu ia berikan kepada Tikong. Pedang ini adalah pedangku, T.I.O. Tiyang, akan tetapi telah kuberikan kepada orang lain, nah, apakah takut tiba-tiba Leong Intosu menegur Lui Shok Tojin? Sekarang tidak salah lagi. Ketahuilah, N.I.O. Tai Hiap, anak murid kami itu tidak saja terluka oleh pukulan Ginsan Chiang, akan tetapi juga terbunuh oleh pedang ini yang menancap dan tertinggal di dadanya. Siapakah orangnya yang kau beri pedang ini pucatlah wajah N.I.O. Tiyangpek mendengar ini. Jadi Tikonglah pembunuhnya? Dengan suara lemah ia menjawab, pedang itu kuberikan kepada seorang pemuda bernama Lui Tikong, murid mukah Tanya Leong Intosu sambil memandang tajam. Bukan, aku tidak pernah punya murid selain anakku sendiri. Dia bukan muridku sungguhpun aku pernah memberi pelajaran sedikit kepandayan kepadanya, jawab N.I.O. Tiyangpek singkat, karena ia tidak bisa menceritakan bahwa pemuda itu adalah calon mantunya. Jadi kalau kami mencari lalu menangkap pemuda yang bernama Lui Tikong ini, kau tidak akan tersinggung, N.I.O. Tiyangpek untuk beberapa lama N.I.O. Tiyangpek tidak dapat menjawab, hanya berdiam sambil menggigit-gigit bibirnya. Bagaimana ia bisa membela orang yang berdosa? Akhirnya ia menjawab dengan tegas. Kalau memang dia telah melakukan pembunuhan, bagaimana aku bisa mencampuri urusan ini? Karilah dan selidikilah sesuka hatimu, biarpun ia menganggap urusan ini seperti bukan urusannya sendiri, namun hati N.I.O. Tiyangpek terasa perih dan wancur. Ia telah keliru memilih orang, telah salah, menjatuhkan kepercayaannya kepada orang. Lui Tikong yang dianggap emas murni itu, tidak taunya hanya tembaga tak berharga. Lalu pikirannya melayang kembali memikirkan peristiwa yang sudah lalu. Bagaimana kalau dia yang bersalah dalam semua urusan itu? Setelah Liyong Ntosu dan Lui Syoktojin meninggalkannya, N.I.O. Tiyangpek lalu meninggalkan rumah dan bertapa di dalam sebuah gua. Istrinya datang memujuk-bujuknya, akan tetapi tetap saja N.I.O. Tiyangpek hanya menundukkan kepala dengan kelihatan sedih sekali dan tidak mau keluar. Semua ini diceritakan oleh Giyokli kepada Anglian Lihiyap sambil menangis hingga Lian Hwa menjadi terharu sekali. Memang suamimu salah sangka dan terburu nafsu, akan tetapi, semua ini adalah gara-gara pemuda keparat Lui Tikong itu. Kau masih belum tahu semua Giyokli, belum tahu betapa jahatnya pemuda itu. Kemudian, dengan panjang lebar Lian Hwa menceritakan betapa dulu ketika pesuruh yang bernama Akwiyai itu datang, mereka mengirim surat kebongkisan yang maksudnya melamar Liing, dan betapa Tikong telah membunuh Akwiyai dan memalsu surat itu, bahkan menulis bahwa Lohsin telah kawin. Setelah Anglian Lihiyap selesai menuturkan semua itu, Giyokli memandang dengan wajah pucat dan bibir gemetar. Aduh, kalau begitu, benar putramu itu, Cici. Aduh, kasihan anakku. Inji. Inji, tidak hanya anakmu, Giyokli, akan tetapi puteraku pun menderita karena perbuatan diadap dari Tikong ini, kata Lian Hwa dan ia lalu menceritakan pula betapa ia tadinya marah sekali mendengar segala laporan tentang kemarahan N.I.O.T. yang pek, dan bahwa ia telah memarahi puteranya hingga kembali kedua anak muda itu melarikan diri. Ketika Giyokli mendengar dari Lian Hwa Betapalosin dan Li Ing menyatakan lebih baik mati daripada hidup saling berpisah, wanita ini lalu memeluk Lian Hwa sambil menangis, bukan karena sedih, akan tetapi karena terharu dan juga girang. Memang semenjak dulu ia bercita-cita untuk menjodohkan anaknya dengan anak Lian Hwa, dan ternyata sekarang bahwa kedua anak itu saling mencinta. Kalau begitu, biarlah aku sekarang pergi menemui N.I.O.T. Wako, kata Lian Hwa. Di mana guanya di sebelah timur itu, di bukit yang berbatu-batu, kata Giyokli, kemudian disambungnya dengan khawatir. Akan tetapi cici, ada apa tanya Lian Hwa. Dia, dia sedang marah sekali. Harapkah suka bersabar dan ampunkanlah dia, cici, kata nyonya itu sambil menyusut di air matanya. Lian Hwa menepuk-nepuk pundak Giyokli dan berkata, Jangan khawatir, adikku. Sekarang aku sudah tahu bahwa N.I.O.T. Wako marah karena tertipu. Kemudian Ang Lian Lihia lalu cepat pergi menuju ke bukit itu, dikejar oleh Kong Lian dan Mei Ling, sedangkan Giyokli hanya duduk saja menangis. Ketika tiba di bukit yang penuh batu-batu besar dan hitam itu, Senja telah berganti malam akan tetapi keadaan tidak sangat gelap oleh karena bulan menyinarkan cahayanya dan langit nampak bersih. Lian Hwa mencari-cari dan akhirnya ia melihat sebuah gua yang hitam dan besar serta melihat pula bayangan orang duduk di dalam gua itu. N.I.O.T. Wako ia memanggil sambil menghampiri gua itu. Bayangan di dalam gua bergerak dan tiba-tiba terdengar seruan marah dari dalam gua itu. Kau. Kau berani datang hendak menghinaku dan tiba-tiba bayangan itu melompat keluar dengan pedang di tangan. Anglian Lihia terkejut melihat wajah N.I.O.T. yang pek, yang pucat dan yang memperlihatkan kemarahan besar itu. N.I.O.T. Wako, aku datang bukan hendak bertempur, akan tetapi hendak merundingkan perkara yang timbul di antara kita dengan kepala dingin. Simpanlah pedangmu dan marilah kita bicarakan dengan tenang, bohong. Kau tentu datang hendak membalas putramu dan hendak membela bangsat muda itu. Kau seorang ibu yang tidak dapat mengajar anak, membiarkan anakmu menghina aku diam. Jangan kau menuruti hati marah dan yang bukan-bukan, N.I.O.T. Wako jawab Anglian Lihia yang memang berdarah panas dan tidak tahan mendengar kata-kata keras. Hahaha, kau bisa bilang bahwa aku menuruti hati dan bicara tidak karuan? Coba kau dengarkan anakmu dulu memaki-maki dan mencemarkan nama baik keluarga ku di muka umum. Coba kau bayangkan betapa dia merusak dan menghalangi perkawinan anakku, bahkan dia berani melarikan anakku di depan mataku sendiri, berani melawanku mengandalkan kepandainya. Kau kira aku takut padamu? Tidak, Anglian Lihia, betapapun gagahnya kau, akan tetapi untuk membela nama baikku, aku bersedia mati di ujung pedangmu. Cabutlah pedangmu kalau kau benar-benar seorang gagah sambil berkata demikian, N.I.O.T. Yangpek melintangkan pedangnya di depan dada dengan sikap menantang sekali. N.I.O.T. Wako, kau tersesat sambil berkata demikian, Lian HWA mencabut pedangnya, akan tetapi bukan untuk menyerang, hanya pedang itu diletakkan di atas batu besar. Lihat, aku menyimpan pedangku, karena bukan maksudku hendak berkelahi dengan kau yang picik dan dangkal pandangan ini. Kalau memang kau telah berubah pikiran dan menjadi gila, kau seranglah aku. Aku hendak merampas pedangmu yang jahat itu dengan tangan kosong sambil berkata demikian, Lian HWA melompat ke arah N.I.O.T. Yangpek, dengan kedua tangan terulur ke depan, siap hendak merampas pedang dari tangan si garuda kuku emas. Ang Lian Liap, mundur kau. HMM, ku penggal batang lehermu nanti akan tetapi kata-kata ini hanya merupakan ancaman belaka, oleh karena nyatanya, N.I.O.T. Yangpek mengelak dari serangan Lian HWA ini dan melompat ke atas batu lain. Lian HWA tidak menjadi jerih karena ancaman ini bahkan melompat dan mengejar. Awas, sekarang benar-benar aku akan menyerangmu kata N.I.O.T. Yangpek, sambil mengangkat pedangnya ke atas dengan lagak mengancam, akan tetapi dari sebuah batu besar Lian HWA melompat. Lagi dengan gerakan naga putih menyambar awan. Tubuhnya yang gesit itu melompat dan menerkam ke arah N.I.O.T. Yangpek. Pada saat itu, Chinhon muncul dari balik batu karang. Ia menjadi terkejut sekali ketika melihat betapa Ang Lian Liap mengejar-ngejar N.I.O.T. Yangpek untuk merampas pedang, sedangkan N.I.O.T. Yangpek yang memegang pedang itu hanya mengelak dan berpindah-pindah tempat, seakan-akan merasa jerih menghadapi Lian HWA dan sama sekali tidak mau menyerang dengan pedangnya. Tahan kata Chinhon sambil mengangkat kedua tangannya ke atas. Sudah gilakah kalian ini? Tua bangka masih mau mengejar-kejaran seperti kanak-kanak. N.I.O.T. Wako, kau dengarlah keterangan kami dulu, kalau kau sudah mendengarkan, barulah terserah kepadamu mau berbuat apa. Kalau kau memang tidak berubah dan masih seperti Kim Jawa Weng yang ku kenal sebagai seorang pendekar yang gagah dan menjunjung tinggi peribudi dan kebenaran, simpanlah pedangmu dan dengarkan keterangan kami. Kalau kau sudah mendengarkan keterangan kami, maka terserah kepadamu sendiri, hendak mengajak bertempur sampai 100 hari 100 malam akan kami layani mendengar dan melihat Chinhon dengan sikapnya yang gagah ini, Tiba-tiba hati N.I.O.T. yang pek menjadi lemas. Tadi memang ia sudah merasa bingung sekali melihat kenekadan Lian H.W.A. yang mengejar dan hendak merampas pedangnya. Tentu saja ia tidak mau menyerang Lian H.W.A. yang bertangan kosong itu dengan pedangnya. Dan kini datang lagi Chinhon yang mengeluarkan kata-kata yang amat mengesan dalam hatinya. Ia lalu menjatuhkan dirinya duduk di atas batu besar dan menancapkan pedangnya di atas tanah, kemudian sambil menutup mukanya dengan kedua tangan, ia berkata, Bicara lah, bicara lah. Mudah-mudah berbicara mu bukan omong kosong belaka dan jangan coba-coba menipuku ternyata bahwa hati dan pikiran N.I.O.T. yang pek memang amat terganggu dan tergoncang oleh kekhawatiran bahwa ia betul-betul telah tertipu oleh T.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K Dan akan tetapi menjadi lega ketika melihat bahwa tidak terjadi sesuatu yang mengerikan antara N.I.O.T. yang pek dan Lian H.W.A. Kalau aku yang bicara, mungkin kau takkan percaya, kata Chin Hon dengan suara getir, Kong Liang dan Mei Ling datang, biarlah mereka ini menceritakan segala yang mereka dengar dari anakku dan anakmu tanpa diminta lagi Kong Liang dan Mei Ling serta-merta menceritakan duduknya perkara. Mereka menuturkan betapa isi surat Chin Hon yang dibawa oleh Ak Wai adalah surat lamaran untuk diri Ling, kemudian betapa Ak Wai telah dibunuh oleh Tik Kong yang sengaja mengubah bunyi surat. Kemudian menceritakan juga betapa Losin yang mengunjungi mendiang Kong Sin Ek mendengar bahwa Tik Kong lah yang menganiaya Kong Sin Ek hingga kakek itu menjadi lumpuh dan binasa, Kemudian mereka menceritakan pula betapa Tik Kong telah bersekutu dengan Hek Li Su Tai dan Bong Chu Sian Jin, bahkan pernah menawan Ling yang kemudian ditolong oleh Petiu Khoai Yap, Oe Igan, dan untuk kedua kalinya menawan Mei Ling dan Kim Gan Eng yang kemudian ditolong oleh Kong Liang dan Yap Bun Gai. Pendeknya mereka menuturkan semua kejahatan Tik Kong dan bagaimana pemuda itu telah menipu N.I.O.T. yang pek dengan curang dan jahat sekali. N.I.O.T. yang pek tadinya mendengarkan dengan kedua tangan menutupi mukanya, akan tetapi lambat laun ia makin tertarik. Kedua tangannya diturunkan, kedua matanya terbelalak, wajahnya pucat dan tubuhnya menjigil. Saking tertariknya ia lalu bangun berdiri dan memandang ke arah mulut Mei Ling dan Kong Liang yang bercerita bergantian. Wajahnya makin pucat dan perlahan-lahan air mat mengalir keluar dari kedua matanya yang terbelalak lebar. Setelah kedua anak muda itu selesai bercerita, N.I.O.T. yang pek memandangi mereka seperti seorang mayat hidup memandang dan tiba-tiba mengangkat kedua tangannya ke atas dan berseru keras dengan suara yang menyeramkan. Benarkah ini? Benarkah? Benarkah ketika keempat orang yang berada di depannya itu menganggup ia lalu menutup mukanya dengan kedua tangan, dan ketika ia menurunkan tangannya mukanya menjadi basah oleh air mata. Kemudian, tiba-tiba bagaikan gila N.I.O.T. yang pek berseru. Tiang pek, kau, kau, kau harus mampus dan dengan kedua tangannya N.I.O.T. yang pek memukuli kepalanya sendiri, menjambak-jambak rambutnya memukuli mukanya sambil tiada hentinya berbisik, kau harus mampus. N.I.O.T. yang pek, kau harus mampus. Terkejutlah semua orang melihat hal ini dan ketika mereka hendak maju mencegah, N.I.O.T. yang pek melompat tinggi dan lari memukuli kepalanya dan berteriak-teriak. N.I.O.T. yang pek, kau harus mampus. N.I.O.T. yang pek, kau harus mampus. N.I.O.T. yang pek, kau harus mampus darah mengalir dari muka dan kepala N.I.O.T. yang pek, karena pukulannya sendiri. Pada saat itu, dari depan berkelebat bayangan Giyokli dan ketika ia melihat keadaan suaminya ini, ia lalu menubruk sambil memekik keras. Ketika N.I.O.T. yang pek, merasa betapa istrinya memeluknya dengan keras, ia menangis terseduh-seduh dan ketika Giyokli memegangi kedua tangannya yang telah berlumuran darahnya sendiri itu, ia mencoba untuk membenturkan kepalanya pada batu di dekatnya. Koko, jadi kau tetap hendak bunuh diri? Baiklah, aku istrimu akan mendahului mu sambil berkata demikian, Giyokli mencabut pedangnya dan menusukan pedang itu ke arah dadanya. Melihat hal ini, secepat kilat Tiangpek menyempok tangan istrinya hingga pedang itu terlempar jauh. Giyokli, istriku, ampunkanlah aku, setelah berkata demikian Tiangpek menjerit keras dan roboh pingsan di atas rumput. Giyokli memeluki tubuh suaminya dan ketika melihat muka dan kepala yang sudah tidak karuan macamnya karena berlumur darah itu, ia menangis terseduh-seduh dan mendekap kepala suaminya pada dadanya. Bulan agaknya tidak kuat pula menahan rasa terharu menyaksikan keadaan mereka ini, maka ia lalu bersembunyi di balik awan putih. Lian Hwa dan Mei Ling dengan air mata bercucuran lalu menolong Giyokli dan menuntun nyonya yang sudah lemas dan hampir tidak kuat berjalan itu untuk kembali ke rumah, sedangkan Chin Hong lalu memondong tubuh NIO Tiangpek. Meramai-ramai mereka kembali ke rumah NIO Tiangpek dan Chin Hong lalu merebahkan tubuh kawannya ini di atas pembah ringan. Sampai dua hari lamanya Tiangpek berteriak-teriak memanggil nama Li Ling dengan keluh kesah, dan kadang-kadangnya membentak-bentak nama Tik Kong dengan suara mengandung ancaman hebat. Tubuhnya panas sekali dan dia tidak mengenal siapa-siapa kecuali istrinya. Pada hari ketiga, maka lenyaplah panasnya dan keadaannya kembali seperti biasa. Ia teringat akan semua yang terjadi dan ketika ia melihat Chin Hong dan Lian Hwa memasuki kamarnya, ia lalu bangun duduk dan memegang tangan Chin Hong dan Lian Hwa dengan jari-jari gemetar. Chin Hong, Lian Hwa, aku menyesal sekali, biarlah, aku berlutut minta ampun kepada kalian, benar-benar NIO Tiangpek hendak menjatuhkan dirinya berlutut di depan Lian Hwa dan Chin Hong hingga Lian Hwa buru-buru melompat ke belakang dan membalikan tubuh, sedangkan Chin Hong lalu menjatuhkan diri berlutut di depan NIO Tiangpek dan memeluk sahabatnya yang menangis sedih ini. Tak terasa pula Chin Hong pun mengalirkan air metu dari kedua matanya. Kemudian ia memaksa diri tersenyum dan berkata, NIO Tuaku, apa-apaan semua ini? Bertahun-tahun kita tidak bertemu dan setelah kini bertemu, seharusnya kita bergembira, apa artinya segala air metu yang keluar dari metu kita? Ah, kalau dilihat orang lain, bukankah menimbulkan malu saja? Hwe Tian Kim Hong dan Kim Jioweng bertangis-tangisan. Sungguh lucu. Ingatkah kau ketika dulu kita bersama menghajar penjahat-penjahat Pek Lian Kau? Bukankah waktu itu air metu adalah pantangan besar bagi kita? Marilah, NIO Tuaku, kita kembali seperti dulu lagi NIO Tiangpek, lalu bangun dan memeluk tubuh Chin Hong. Chin Hong? Chin Hong, kau jauh lebih gagah perkasa daripada aku, aku, aku harus malu kepadamu. Ah apa gunanya semua kata-kata ini, NIO Tuaku? Kita menghadapi persoalan yang sama, soal anak. Tahukah kau betapa mereka itu ketika bertemu dengan aku dan Lian Hwe A lalu keduanya berlutut dan menyatakan saling cinta dan bahwa mereka berdua lebih suka dibunuh daripada harus diceraikan. Coba saja pikir. Anak-anak kita begitu keras hati dan kepala batu, bukankah mereka itu pantas sekali menjadi anak kita? Mereka saling mencintai seperti kau dan Giyok Li atau seperti aku dan Lian Hwe A dan dalam hal kekerasan dan kenekatan hati, agaknya Li Ing tidak kalah dengan kau dan Losin tidak kalah dengan ibunya. Sinar kegembiraan mulai memancar dari kedua matu yang YOT yang pek dan kedua pipinya yang pucat itu mulai menjadi agak merah. Dengan hati penuh kegemasan dia lalu menceritakan betapa tikong tidak saja melakukan kejahatan itu semua, bahkan telah mencemarkan namanya dalam pandangan golongan Kunlun Pai. Aku harus membunuh anak setan itu dengan kedua tanganku sendiri katanya dengan hati gemas. Tidak, N.I.O. Tuakku. Tangankulah yang akan menghabisi nyawanya sebagai pembalasan dendam dari Kong Tuakku kata Lian Hwe A dengan tak kurang gemasnya. Demikianlah, dengan mendapat hiburan-hiburan dari Chin Hon, Lian Hwe A, Mei Ling dan Kong Liang, berangsur-angsur kesehatan N.I.O. Tiang Pek pulih kembali. Ketika Lian Hwe A menceritakan tentang tantangan Lan Buen Yang Niang untuk mengadakan pibu di puncak Hoa Mosan, N.I.O. Tiang Pek menyambutnya dengan gembira. Biarlah. Biarlah sekali lagi kita naik ke puncak Hoa Mosan dan membasmi orang-orang jahat itu. Karena Keparat Tikong sudah bersekutu dengan Bong Chu, tentu ia berada di sana pula memang, hatiku pun kurang tetap dan tenang apabila aku harus naik ke sana tanpa kau kawani, nyutwaku, kata Chin Hon. Sayang kita tidak tahu putramu itu berada di mana. Kepandainya Lihai sekali sehingga dulupun aku merasa kagum dan suka, sayangnya dulu aku menganggap ia telah menjadi suami lain orang mengingat akan kebodohannya sendiri, N.I.O. Tiang Pek menghela nafas. Aku mempunyai keyakinan besar bahwa Loh Sin dan Ling pada waktunya akan datang juga di puncak Hoa Mosan, oleh karena mereka sudah mendengar pula tentang perjanjian pertandingan itu. Aku percaya bahwa mereka tidak akan tinggal diam dan membiarkan saja kita melawan musuh tanpa membantu, kata Mei Ling. Mudah-mudahan saja akan demikian jadinya, kata Chin Hon. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, datanglah pelayan yang memberi tahu bahwa di luar datang seorang tamu yang bersikap panah dan datang hendak bertemu dengan N.I.O. Tiang Pek dan Loh Chin Hon bersama istri. Semua orang cepat memburu keluar dan mereka melihat seorang laki-laki tua yang berwajah buruk dan hidungnya menjungat ke atas. Chin Hon mewakili semua orang yang melangkah maju lalu menjura dengan hormat. Sahabat dari manakah dan ada keperluan apa datang mencari kami? Orang itu tertawa terkekeh-kekeh dengan muka berseri, lalu karanya, ah, ah, wei-etian Kim Hong masih tetap gagah seperti waktu mudanya. Memang, pertemuan kita dulu hanya sebentar saja maka tidak aneh apabila kau sudah lupa pada ku Chin Hon mengingat-ingat dan kemudian melihat muka yang aneh dan buruk itu teringatlah ia akan peristiwa ia memusuhi perkumpulan K.I.C.O.A. Pai, perkumpulan ular setan. Ia dulu ketika sedang menyelidiki rumah perkumpulan rahasia itu, melihat betapa seorang laki-laki muda dengan gerakan. Cepat dan gagah telah membunuh mati ular setan, yakni seekor ular berbisa yang jahat dan yang dijadikan lambang perkumpulan itu, dengan sehelai sapu tangan. Maka sambil tersenyum, ia lalu berkata sambil menjura lagi, Ah, tidak taunya kau adalah Pak Ciu Kowai Hiapoe Igan. Tidak salahkah dugaanku ini Pak Ciu Kowai Hiapoe Igan tertawa girang dan balas menjura. Betul, betul. Bukan main besar hatiku bahwa ini hari aku dapat bertemu dengan tokoh-tokoh tinggi yang namanya telah menggemparkan dunia. Hwee Tian Kim Hong, Ang Lian Li Yap, dan Kim Jioweng. Siapakah yang belum mendengar nama-nama ini kemudian ia memandang kepada Meling dan Kong Liang yang berdiri di dekat Giokli. Entah yang manakah yang bernama Song Kong Liang. Kong Liang terkejut dan maju memberi hormat kepada kakek aneh itu. Melihat pemuda yang tampan dan bersikap gagah itu, Oe Igan kembali tertawa bergelak-gelak. Pantas, pantas kau memang gagah dan cocok menjadi suami Bwee Hwa. Hahaha. Eh, Hwee Tian Kim Hong, terus terang saja, kedatanganku ini hendak membicarakan urusan penukaran pedang muridku dengan pemuda ini yang katanya telah diatur oleh Ang Lian Li Yap. Lian Hwa tertawa girang dan berkata, Pat Chiu Khoai Hiap, marilah kau masuk ke dalam dan kita bicara dengan sepantasnya. Tak enak rasanya merundingkan soal perjodohan sambil berdiri di luar saja N.Y.O.T. yang pek juga timbul kegembiraannya dan berkata, Ah, aku memang tuan rumah yang bodoh dan canggung. Mari, mari, Khoai Hiap, kita bicara di dalam sambil minum arak-arak wangi. Bagus, sudah beberapa hari aku menderita haos, kata Pat Chiu Khoai Hiap O'e Igan sambil melangkah maju dengan tindakan lebar. Semua orang lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil tempat duduk mengelilingi meja. Giyak Li segera mengeluarkan hidangan seadanya dan mereka lalu merundingkan soal perjodohan antara Kong Lian dan Bwee Hwa. Ketika Pat Chiu Khoai Hiap minta penetapan hari pertemuan kedua pengantin, Kong Lian menjawab dengan hormat. Mohon dimaafkan sebanyaknya, O'e I Khoai Hiap, Siaw temasih mempunyai urusan yang penting sekali dan yang harus segera diselesaikan. Setelah itu, barulah Siaw terdapat menentukan hari pernikahan itu, O'e Igan memandang heran. Urusan apakah maka Kong Lian lalu menceritakan tentang perjanjian hendak mengadakan pertandingan di puncak Khoa Mausan dengan pihak Bong Chu Sian Jin, dan dalam kesempatan ini, Chin Han lalu berkata kepada O'e Igan. Mengingat bahwa kita orang sendiri, maka besar harapan kami bahwa Khoa Hiap akan suka membantu, HMM, memang telah ku ketahui keburukan adat Bong Chu Sian Jin, bahkan aku pernah melepaskan N.Y.O. Sio Chia dan muridku dari ancaman Heui Sotai. Baiklah, tentu saja aku akan membantu karena memang sudah lama sekali tulang-tulangku yang tua ini ingin merasai beberapa gebukan yang berarti dari lawan-lawan tangguh. Setelah berhasil menghancurkan kejahatan di puncak Khoa Mausan, baru membicarakan urusan hari perkawinan. Bagus, bagus demikianlah, dengan gembira mereka bercakap-cakap sambil makan minum dan pertemuan ini banyak memulihkan kegembiraan hati N.Y.O. Tiangpek. Penuturan Oe Igan lebih membuka kedua matanya akan kejahatan dan kecurangan Lui Tikong, pemuda yang disangkanya baik-baik itu. Sebelum hari menjadi gelap Oe Igan berpamit dan pergi meninggalkan Bong Kisan. Ada pun Ang Lian Li Hiap berdua suaminya dan kedua saudara kembar Kong Liang dan Mei Ling, bermalam di rumah N.Y.O. Tiangpek sampai sepekan lebih, dan setiap hari mereka bercakap-cakap gembira karena memang mereka telah merasa rindu sekali. Seakan-akan tidak akan habisnya percakapan mereka, terutama sekali Giyok Li dan Lian Hwa A yang merasa berbahagia sekali mendengar kenyataan betapa anak mereka saling mencinta demikian mesanya sehingga rela berkorban nyawa. Lo Sin dan Ling setelah mendapatkan lagi kuda mereka, lalu melanjutkan perantauan. Mereka tadinya melarikan diri dari hadapan Ang Lian Li Hiap yang sedang marah dan ketika Li In dan Lo Sin telah pergi jauh, teringatlah mereka kepada kedua ekor kuda yang masih ditinggalkan di Lok Sin Chung, maka pada malam harinya mereka lalu kembali ke kampung itu untuk mengambil kuda mereka. Setelah menjelajah berbagai kota dan desa, akhirnya kedua anak muda itu tiba di sebuah kota yang bernama Haikun. Keadaan kota ini ramai dan makmur. Ling lalu minta kepada Lo Sin untuk berhenti di kota itu dan mereka segera mencari kamar dalam sebuah rumah penginapan. Para pelayan hotel menyambut mereka dengan penuh hormat. Karena dari pakaian dan sikap kedua orang muda ini, mereka tahu bahwa keduanya adalah orang-orang gagah yang melakukan perjalanan. Dan oleh karena pelayan mengira bahwa mereka adalah suami istri, maka katanya dengan hormat. Jiwi ingin menempati kamar besar, sedang, atau kecil sediakan dua buah kamar yang sedang saja, kata Li Ing pelayan itu memandang heran. 2. Toa Nio, kami ada sebuah kamar yang besar, bersih dan lengkap, Li Ing memandangnya tajam dan tak senang. 3. Sediakan dua kamar, dengarkah kau? 2. Kataku sambil berkata demikian, Li Ing mengangkat tangan kanannya. Ia memperlihatkan dua buah jarinya. Maka mengertilah pelayan itu bahwa ia telah salah kira dan bahwa kedua orang ini bukanlah suami istri. Ia lalu tersenyum dan menjura dengan sikap hormat. Baiklah, baiklah, Sio Chia, sebutannya terhadap Li Ing juga berubah sehingga gadis ini diam-diam tertawa geli. Juga Lo Sin tersenyum melihat hal ini. Setelah membersihkan diri dan berganti pakaian, mereka duduk di ruang depan memandang taman bunga yang diatur indah menarik di depan rumah penginapan itu. Lo Sin lalu memesan kepada pelayan agar supaya membelikan makanan dan mengantarkan ke ruang depan. Keadaan yang bersih dan hawa yang nyaman di tempat itu membuat keduanya merasa senang. Mereka melupakan hal-hal yang lalu dan bercakap-cakap tentang kota-kota dan tempat-tempat indah yang pernah mereka kunjungi, menceritakan pengalaman masing-masing. Pada saat mereka bercakap-cakap, dari luar hotel itu datang masuk lima orang yang berpakaian seperti pegawai negeri. Kelima orang itu ketika diberitahu bahwa orang yang mereka cari adalah kedua anak muda itu, menjadi girang dan buru-buru mereka menghampiri Lo Sin dan Li Ing melihat kedatangan mereka ini. Lo Sin dan Li Ing lalu bangkit berdiri dengan pandang macu heran. Maaf Jiwi Enghiong, kata seorang di antara kelima pegawai negeri itu. Kami adalah pesuruh-pesuruh dari Ong Taijian untuk menyampaikan surat undangan ini kepada Jiwi, dengan heran sekali Lo Sin menerima dan membaca surat undangan itu yang isinya meminta dengan hormat dan sangat supaya kedua pendekar perantau yang kebetulan bermalam di hotel itu sudi datang mengunjunginya. Siapakah Ong Taijian ini? Tanya Lo Sin kepada mereka. Ong Taijian adalah tihu dari kota ini, jawab pesuruh itu. Karena bunyi surat itu amat sopan dan baik, maka Lo Sin dan Li Ing merasa tidak enak untuk menolaknya, maka mereka lalu berangkat mengikuti kelima orang pesuruh itu yang juga bersikap amat hormat kepada mereka. Memang, Ong Taijian adalah tihu dari kota Haikun, seorang setengah tua yang terpelajar, bersikap halus dan ramah tamah. Dia adalah seorang berpangkat yang baik hati dan disuka oleh penduduk Haikun karena selain terkenal ramah tamah, juga adil. Memang Ong Taijian bukan seorang pembesar yang menindas rakyat dan bukan pula seorang pegawai yang suka kurut, karena ia memang telah kaya sebelum menjabat pangkat ini. Telah beberapa pekan ini, kota Haikun menderita gangguan, perampok-perampok yang lihai. Perampok ini hampir tiap malam mengirim beberapa orang anggautannya yang lihai untuk mengganggu kota dan selain melakukan pencurian yang amat berani, juga mereka tidak segan-segan untuk mengganggu anak gini orang. Ong Tihu telah mengerahkan segenap kekuatan dan penjagaan untuk mengusir dan melawan perampok-perampok ini, akan tetapi ternyata bahwa para perampok ini memiliki ilmu silat tinggi, terutama sekali kepalanya yang telah membunuh banyak penjaga keamanan kota itu dengan golok besarnya. Oleh karena inilah maka penduduk Haikun tidak berdaya dan tertaksa mereka mengalah. Sehingga para perampok itu dengan leluasa dan enaknya tiap malam datang mengambil barang berharga dari rumah-rumah di kota Haikun. Dan yang lebih mengemaskan lagi, tiga hari di muka sebelum mendatangi sebuah rumah untuk merampok, para penjahat itu telah memberi tanda lebih dulu, yakni dengan lukisan sebatang golok besar di tembok rumah tersebut. Tidak seorang pun melihat siapa yang melukiskan golok besar ini, karena perbuatan ini dilakukan sendiri oleh kepala rampok itu yang amat lihai. Kepala rampok ini memilih rumah mana yang harus didatangi dan pada tiga hari kemudian, anak buahnya yang akan datang dan merampok. Tiga hari yang lalu, tembok rumah Hong Tihu sendiri menjadi kurban dan di situ terdapat lukisan golok besar yang mengerikan. Hong Tihu menjadi bingung, karena ia tidak mengkhawatirkan tentang harta bendanya yang hendak dirampok, akan tetapi mengkhawatiran keselamatan rumah tangganya karena ia maklum akan kekurang ajaran para perampok itu, sedangkan di dalam rumahnya terdapat anak, gadisnya bernama Ong Lan Im yang cantik jelita dan tersohor menjadi kembang kota Haikun. Ong Tihu lalu memerintahkan kepada semua pembantunya untuk mencari pembantu dan pertolongan orang-orang gagah. Maka ketika Lo Sin dan Li In yang bersikap gagah itu bermalam di hotel, pembantunya dapat melihat mereka dan segera memberi laporan kepada Ong Tihu yang cepat-cepat membuat surat undangan itu. Tadinya dia sendiri hendak datang menjemput, akan tetapi ia khawatir kalau-kalau ada mat-mat-ta perampok yang melihat hal ini. Ketika Lo Sin dan Li In memasuki halaman rumah gedung yang indah dan besar itu, mereka disambut oleh Ong Tihu sendiri. Melihat keadaan Lo Sin dan Li In yang selain tampan dan cantik juga kelihatan gagah sekali, maka dengan girang Ong Tihu lalu maju menjurah, kemudian ia memegang tangan Lo Sin dan dengan ramah tamah dan sopan santun ia mempersilahkan keduanya masuk ke ruang dalam. Setelah tiba di ruang dalam, istri Ong Tihu juga keluar menyambut Li In dan dalam hal keramah tamahan, wanita ini tidak kalah dengan suaminya sehingga Li In tidak merasa malu-malu lagi. Jiwi tentu heran sekali melihat betapa aku yang tidak kenal dengan kalian datang-datang mengirim surat undangan itu. Besar sekali rasa terima kasih kami bahwa Jiwi sudi memenuhi undangan ini, kata Ong Tihu. Memang kami berdua merasa terkejut dan heran, Tai Jin, sebetulnya, tidak lain kami mohon pertolongan Jiwi karena sesungguhnya keluarga kami, sedang dalam bahaya besar, Lo Sin dan Li In makin terkejut, dan segera bertanya bahaya apakah yang mengancam keselamatan keluarga Tihu itu. Setelah menghela nafas berulang-ulang, Tihu itu lalu menceritakan betapa dihaikun timbul kekacauan yang diperbuat oleh serombongan perampok yang liadan bahwa kini rumahnya telah dijadikan calon korban. Aku tidak takut kalau mereka hanya mengambil hartaku, karena bagiku hal ini tidak amat penting. Akan tetapi aku khawatir kalau-kalau mereka itu akan mengganggu jiwa keluargaku, kemudian dengan panjang lebarong Tihu menceritakan seluruh peristiwa yang menyedihkan, betapa para perampok yang kurang ajar itu suka mengganggu anak bini orang, bahkan telah banyak penjaga ditewaskan oleh kepala perampok. Siapakah nama kepala perampok itu? Tai Jin tanya Li In dengan penasaran sekali. Kami tidak tahu siapa namanya, hanya karena ia menggunakan senjata golok besar dan selalu menggambarkan golok besar di tembok rumah calon korban, maka kami menyebutnya Tua Tsu Ong, Raja Golok Besar. Bukan saja keluargaku yang akan berterima kasih sekali apabila Jewi sudi menolong, bahkan seluruh penduduk haikun akan berterima kasih kepada Jewi, kata pula Ong Tihu dengan suara memohon. Semenjak tadi, Li In dan Losin telah menjadi marah sekali kepada penjahat-penjahat itu, maka tentu saja mereka menyanggupi dengan sepenuh hati. Jangan khawatir, Tai Jin. Karena malam ini penjahat-penjahat itu akan datang ke sini, biarlah kami berdua akan menangkapnya, kata Li In dengan suara gagah. Benar kata adikku ini, Tai Jin. Aku tanggung bahwa malam ini semua penjahat yang berani datang, akan roboh di tangan kami, kata Losin pula. Mendengar ini, Ong Tihu dan Ong Hujan tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut hingga kedua anak muda itu menjadi terkejut sekali dan buru-buru mengangkat bangun mereka. Ah, urusan sekecil ini janganlah terlalu menyusahkan hatimu, Tai Jin, kata Losin. Dengan dirang sekali Ong Tihu mengeluarkan hidangan dan menjamu kedua orang tamunya. Mohon tanya siapakah nama jiwi yang mulia tanya pembesar itu. Siawte bernama Losin dan ini adalah adikku Li In. Kami berdua semenjak kecil sudah bertemu dengan orang-orang jahat, maka sudah seharusnya pula kalau kali ini kami mencoba untuk mengusir penjahat yang mengganggu kota ini, melihat sikap dan ketenangan tamunya yang biarpun masih muda akan tetapi kelihatan gagah ini, kedua suami istri Ong itu merasa girang dan lupalah mereka akan ancaman penjahat yang malam hari itu hendak datang. Losin dan Li In berjanji bahwa mereka tidak akan kembali ke hotel dan malam itu akan berdiam di gedung Ong Tihu. Pembesar bahkan lalu memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan kamar dan untuk mengambil buntalan pakaian dan dua ekor kuda Li In dan Losin yang masih berada di hotel. Di dalam percakapan mereka yang mengembirakan cuan rumah karena baik Losin maupun Li In memang pandai bergaul dan pandai membawa diri, tiba-tiba Ong Tihu melihat suling bambu yang terselip di punggung Losin. Tai Hiap, agaknya kau pun suka sekali akan kesenian katanya sambil menunjuk suling di punggung Losin. Alangkah akan senangnya kami kalau Tai Hiap sudi meniup suling itu barang selagu untuk kami, merahlah wajah Losin mendengar permintaan ini. Ah, Tai Jin, janganlah kau membuat malu kepada Siow Teh saja. Kepandaian Siow Teh meniup suling tidak ada artinya sama sekali dan hanya dapat meniupkan beberapa nada sumbang saja, Li In yang sudah minum beberapa cawan arak wangi sehingga timbul kegembiraannya, ingin sekali membanggakan kepandaian main suling dari kekasihnya itu, maka katanya. Sinko, mengapa kau malu-malu? Benar, Ong Hujin, kakakku ini pandai sekali meniup suling. Sinko, janganlah mengecewakan hati cuan rumah dan aku sendiri pun sudah lama sekali ingin mendengar tiupan sulingmu melihat sikap Li In yang manja. Losin tidak tega untuk mengecewakan hatinya dan merusak kegembiraannya, maka ia lalu mencabut sulingnya dan berkata kepada Ong Tihu. Mohon Tai Jin dan Hu Jin tidak mencertawakan tiupan suling kampungan ini, kemudian ia menempelkan ujung suling di bibirnya dan mulai meniup suling itu. Mula-mula ia hanya meniup nada untuk membiasakan bibirnya yang telah lama tidak meniup suling, kemudian ia mulai memainkan lagu yang terkenal, yakni lagu Gembala dan Dewi, sebuah lagu rakyat yang digubah di jaman dinas Tihon Barat pada masa Kaisar Bute berkuasa. Lagu ini memang indah dan merdu serta disukai oleh kalangan rakyat baik tingkatan rendah maupun tingkat tinggi. Suami istri Ong mendengar suara suling ini saling memandang dan kemudian mendengarkan dengan amat kagum dan terharu karena tiupan suling ini benar-benar indah dan dilakukan penuh perasaan sehingga mereka berdua merasa seakan-akan menjadi muda kembali dan terbayanglah segala pengalaman di waktu muda yang penuh madu bahagia. Juga liing memandang wajah losin dengan mesra dan kagum, seakan-akan ia menggantungkan diri pada bibir pemuda yang meniup suling itu dan perasaannya ikut dibawa melayang oleh suara suling. Tiba-tiba terdengar suara lain yang juga amat merdu sekali. Suara ini datangnya dari dalam rumah dan ternyata adalah suara yang kim, semacam kecapi, yang dimainkan dengan indah pula. Yang kim ini dimainkan dengan lagu yang sama, mengiringi alunan suara suling hingga merupakan paduan suara yang amat menakjubkan karena merdu dan indahnya. Losin mendengar juga suara ini dan tiupan sulingnya makin merdu dan penuh perasaan. Ong Tihu dan istrinya, juga liing, makin tertarik dan kagum. Setelah losin selesai meniup lagu itu dan melepaskan suling dari bibirnya, Ia berkata kagum. Bagus betul suara yang kim itu akan tetapi, Ong Tihu berdiri dan menjura kepada losin. Apakah artinya suara yang kim itu jika dibandingkan dengan kehebatan tiupan sulingmu? Tai hiap, kau benar-benar ahli meniup suling. Hebat dan indah sekali juga Ong Hujin mengucapkan pujian. Ong Hujin, siapakah yang memainkan yang kim seindah itu tanya liing kepada cuan rumah? Dia adalah anakku yang bodoh, jawab Ong Hujin mendahului suaminya. Lan Im adalah anak bodoh yang bisanya hanya memainkan yang kim, Ah, puterimu pandai sekali, Hujin. Mengapa tidak disuruh dia keluar dan berkenalan dengan aku? Kata liing Ong Hujin lalu masuk ke dalam dan tak lama kemudian dia keluar pula bersama seorang gadis yang usianya sebaya dengan liing dan yang memiliki kecantikan luar biasa. Pantas saja ia disebut bunga kota haikun. Liing memandang kagum dan segera menyambutnya dengan pegangan tangan mesra. Juga Lo Sin memandang dengan kagum karena gadis ini benar-benar cantik jelita dan lemah lembut. Gerakannya demikian halus dan sikapnya malu-malu sehingga gadis ini sama sekali tidak berani memandang ke arah Lo Sin dan hanya menundukan kepala saja ketika diperkenalkan. Ong Sio Chia, kau benar-benar pandai meyang kim dan kau cantik jelita seperti bidadari liing memuji dengan terus terang dan memandang kagum. Nih yap, dibandingkan dengan engkau, aku tidak lebih hanya seekor kelinci dan kasih ekor harimau jawab lanim dengan suaranya yang lemah lembut dan perlahan. Pada saat mereka bercakap-cakap gembira, tiba-tiba Lo Sin mengangkat tangannya dan liing juga mendengar suara kaki di atas genteng. Biarpun tuan rumah dan anak istrinya tidak dapat mendengar suara kaki ini, namun mereka menjadi pucat karena dari wajah kedua orang tamunya, mereka maklum bahwa tentu terjadi sesuatu. Tiba-tiba terdengar suara di atas genteng. Hahaha, bagus sekali, Ong Tihu. Putrimu memang cantik jelita dan pandai. Pantas betul menjadi istri Tai Ong, panggilan untuk kepala rampok. Dengarlah, Ong Tihu, kami diperintah untuk memberitahukan kepadamu bahwa besok pagi-pagi sekali, kau harus mengantarkan putrimu itu ke rimba sebelah selatan. Tidak boleh dikawal, hanya cukup naik tandu dipikul oleh dua orang saja. Kalau kau penuhi permintaannya ini, maka selanjutnya kami tidak akan berani mengganggu Haikun karena kota ini dianggap sebagai kota sendiri. Akan tetapi kalau kau menulak, kami akan mengambil putrimu dengan paksa dan kota ini akan dihancurkan. Bukan main terkejutnya Ong Tihu mendengar ini. Dengan tubuh menggiglia berkata, orang gagah yang berada di atas. Mengapa Tai Ong menghendaki demikian? Kalau kalian mau ambil harta bendaku, ambillah, akan tetapi janganlah kalian mengganggu keluargaku, bodoh. Siapa yang hendak mengganggu? Putrimu bahkan akan mendapat kehormatan besar menjadi istri Tai Ong. Nah, besok sebelum matahari naik tinggi, kami tunggu kedatangan putrimu dan awas jangan sampai terlambat terdengar kaki orang meninggalkan genteng dan liing cepat bergerak hendak melompat dan mengejar, akan tetapi tiba-tiba tangan Losin memegang pundaknya. Sinko, mengapa kau menahanku? Biar aku seret mereka kesini seru liing marah, akan tetapi Losin menggelengkan kepala. Juga Ong Tihu dan Nyonya serta putrinya yang telah ketakutan itu merasa heran mengapa kedua orang tamunya yang dianggapnya gagah itu tidak bergerak membela mereka. Aduh, celaka, bagaimana baiknya ini Ong Tihu mengeluh sedangkan Ong Hujin beserta putrinya menangis sedih. Ong Hujin, jangan kau bersusah hati, Siawte telah mempunyai sebuah rencana yang baik sekali, kata Losin. Semua orang memandangnya penuh harapan. Begini rencanaku, kata pula Losin sambil memandang liing besok kita antarkan Ong Siocia kerimba dan tepat sebagaimana yang mereka kehendaki, apa Ong Tihu dan Nyonya berseru marah sedangkan liing memandang heran. Sabar, kata Losin tersenyum. Siawte belum habis bicara. Yang akan pergi bukanlah Ong Siocia akan tetapi adikku ini. Biarlah adikku menggantikan Ong Siocia dan duduk di atas tandu, sedangkan aku sendiri akan menjadi seorang pemikul tandunya maka mengertilah mereka. Liing tersenyum dan berkata, Sien Kho, apakah kau begitu tega hati untuk mengorbankan adikmu ini kepada kepala rambu? Ia sebenarnya hanya berkelakar dan menggoda Losin, akan tetapi hal ini tidak diketahui oleh Ong Siocia. Gadis ini lalu berkata dengan suara tetap sambil menggoyang-goyangkan kedua tangannya. Tidak, tidak. Liliap tidak boleh dikorbankan hanya untuk kepentingan dan keselamatan Kuliin tersenyum dan Losin berkata, Siocia, jangan kau perdulikan adikku yang nakal ini. Kami tidak bersombong, akan tetapi kalau kami kehendaki, mudah saja untuk menangkap kedua penjahat yang berada di atas genteng tadi, dua kata Ong Tio yang tidak tahu dan mengira bahwa yang datang hanya seorang saja. Ya, mereka tadi datang berdua. Akan tetapi, kalau kami menangkap mereka, maka kami tidak dapat menangkap kepalanya. Oleh karena itu, lebih baik besok kami berdua mendatangi sarang mereka dan sekalian membasmi kepala berikut ekornya malam hari itu, Li Ing dan Losin bersiap-siap, sedangkan seluruh keluarga Ong tidak dapat tidur karena betapapun juga, mereka masih mengkhawatirkan keselamatan kedua orang muda itu dan bagaimana kalau seandainya usaha mereka gagal. Bukankah berarti bahwa dua orang itu akan mengantar kematian belaka dan selanjutnya keadaan keluarga Ong beserta semua penduduk kota akan terancam bencana yang lebih hebat? Pada keesokan harinya, Li Ing naik sebuah tandu yang tertutup dengan tirai hijau. Ong Tihu menyuruh seorang pegawainya yang bertubuh kuat untuk memikul tandu itu, berdua dengan Losin. Pagi-pagi benar mereka berangkat ke hutan yang dimaksudkan. Kedatangan mereka ini disambut oleh rombongan perampok dan mereka lalu membawa Losin dan kawan-kawannya ke dalam hutan. Seorang laki-laki berusia kurang lebih 40 tahun yang mukanya penuh cambang bauk menyambut mereka sambil tertawa bekakakan. Inilah Giam Sui, kepala rampok yang mendapat julukan Tua Tsu Ong Si Raja Golok Besar. Sebatang golok tergantung diinggangnya dan ia nampak gagah serta garang dengan pakaiannya yang terlalu mewah bagi seorang perampok. Bagus, bagus. Pengantinku sudah datang katanya dengan suara girang. Sambil berkata demikian, perampok ini melangkah maju hendak menyingkap tirai, akan tetapi Losin lalu maju di depannya dan berkata, Apakah aku berhadapan dengan Tua Tsu Ong sendiri terbelalak Mata Raja Perampok itu memandang anak muda pemikul tandu yang berani ini? Siapa lagi yang patut dijuluki Tua Tsu Ong selain aku mentaknya dan hendak melangkah maju lagi? Maaf, Tai Ong ya kata Losin sambil tersenyum. Sudah menjadi kebiasaan kita bahwa seorang mempelai laki-iaki menjemput calon istrinya dengan emas kawin. Kalau kau belum memberi emas kawin, kau tidak berhak membuka tirai tandu ini Giam Sui tertawa bergelak. Hahaha, jadi kau mewakili Ong Tihu? Bagus, bagus. Coba sebutkan, berapakah banyaknya mas kawin yang dimintanya hanya satu saja jawab Losin. Kepala perampok itu terheran. Satu apa? Benda apakah yang dimintanya hanya sebuah saja, yakni sebuah kepala-sebuah kepala? Hahaha. Kepala babi, kepala lembu, atau kepala apa tanyanya tanpa curiga. Bukan, Tai Ong, yang diminta adalah kepalamu jawab Losin. Merahlah muka perampok itu mendengar ucapan ini. Keparat, kau sudah ingin mampus barangkali sambil berkata demikian, ia melompat maju sambil memukul keras ke arah dada Losin dan tangan kirinya menarik tirai tandu. Losin berkelit cepat dan tiba-tiba dari dalam tandu itu melompat keluar seorang gadis cantik yang membentak keras. Kepala perampok busuk. Serahkan dulu kepalamu sambil berkata demikian, liing mencabut pedangnya dan menyerang hebat. Serangan ini dilakukan dengan hati gemas dan pedangnya menyambar ke arah leher Giam Sui. Kepala rampok itu cepat mengelak, akan tetapi gerakan liing demikian cepatnya sehingga sebagian rambutnya kena terbabat putus. Bukan main terkejutnya kepala perampok ini karena tidak mengira bahwa mempelai perempuan ini demikian gagahnya. Ia lalu mencabut kelolok besarnya lalu menyerang liing dengan gerakan yang mendatangkan angin saking kerasnya. Giam Sui ini adalah anak murid Butong San yang murtad dan tersesat. Ilmu kepandayan goloknya lihai sekali dan jarang ia menemui tandingannya. Akan tetapi sekarang ia berhadapan dengan liing, puteri N.I.O.T. yang pet, yang tersohor, maka begitu liing memainkan pedangnya dengan gerakan ginkangnya yang tinggi dan cepat, segera ia terdesak hebat. Melihat betapa kepandayan kepala perampok itu tidak akan membahayakan keadaan liing, maka losin tidak membantu. Para anak buah perampok melihat betapa mempelai perempuan berani menyerang kepala mereka dan melihat betapa pemikul tandu itu berani pula menghina, lalu sering tak maju mengurung. Melihat keadaan yang mengkhawatirkan ini, kawan losin yang tadi memikul tandu menjadi ketakutan, akan tetapi losin segera melangkah maju dan berkata, Kalian mundur. Hayo mundur sambil berkata demikian, ia menggerakkan kedua tangannya dan siapa yang dekat segera terdorong sampai menubruk kawan-kawannya dan jatuh tunggang langgang. Melihat kekuatan yang luar biasa ini, para kawanan perampok menjadi terkejut dan marah. Mereka lalu mencabut senjata dan maju mengeroyok. Losin berseru keras dan ketika tubuhnya berkelebat, maka terdengar pekek di sana-sini dan tubuh para anggauta perampok roboh bergelimpangan. Golok-golok besar kecil terlempar ke udara dan para perampok yang kena dirobohkan itu tidak dapat bangun pula, melainkan melolong-lolong sambil memijit-mijit tangan kaki mereka yang terkena pukulan atau tendangan losin. Keadaan menjadi kacau balau dan para perampok dengan jeri lalu mengundurkan diri dari pemuda yang gagah itu. Sementara itu, ketika Li Ing memainkan huyai sian liong kiamsut yang ia pelajari dari losin, tak kuatlah kiamsui bertahan lebih lama lagi. Ia terdesak hebat dan gerakan goloknya menjadi kacau balau. Li Ing tidak mau memberi hati, dan ketika gerakan golok lawan agak terlambat, cepat sekali pedangnya menyambar dan sambil berseru keras kepala rampok itu roboh dengan lengan tangan terbabat putus. Ia roboh pingsan dan goloknya terbang entah kemana. Bukan maih terkejutnya para perampok melihat hal ini dan mereka lalu menjatuhkan diri berlutut di depan pemuda-pemudi pendekar itu, minta diampuni jiwa mereka. Kalian ini laki-laki yang masih muda dan kuat, mengapa mengambil jalan sesat? Mulai sekarang, robahlah jalan hidupmu dan jadilah orang baik-baik. Jangan kalian berani mengganggu penduduk kota dan desa lagi. Kalau lain hari kalian sampai melakukan kejahatan lagi dan bertemu dengan kami, jangan mengharap kalian akan mendapat ampun kata Losin dengan sikap mengancam. Setelah memberi ancaman kepada sisa-sisa penjahat, Losin lalu mengajak liing dan pemikul tandu itu untuk kembali ke Aikun, dan di sepanjang jalan tiada hentinya pemikul tandu itu menuturkan sepak terjang sepasang pendekar itu hingga para penduduk merasa girang sekali, dan mereka mengikuti Losin dan liing sampai di gedung Ong Tihu. Pembesar ini menyambut mereka dengan segala kehormatan dan ketika ia mendengar penuturan pemikul tandu tentang kehebatan sepak terjang Losin dan liing, saking terharunya Ong Tihu sambil menangis memeluk Losin. Juga Ong Hujain dan Lan Im memeluki liing sambil menangis karena girang. Terutama Lan Im merasa kagum melihat liing dan gadis ini memandang Losin dengan penuh perasaan terima kasih dan kagum. Ketika Losin membalas memandang macu gadis cantik itu, terkejutlah dia karena sinar macu gadis itu mengandung penuh pernyataan hati yang hanya dapat dimengerti oleh dia yang terpandang. Dengan hati kurang enak, Losin lalu berpamit kepada kedua orang tua itu untuk kembali ke hotel karena besok pagi akan melanjutkan perjalanan. Ong Tihu terkejut mendengar ini. Tai Hiap, mengapa begitu? Kau dan adikmu harus tinggal dulu beberapa hari di sini agar memberi kesempatan kepada kami untuk menyatakan terima kasih kami. Demikian juga Ong Hujain mencegah dan menahan mereka. Ong Tai Jin, kata Losin, pekerjaan yang kami lakukan itu semata macu hanyalah tugas kewajiban kami sebagai orang-orang yang memiliki sedikit kepandaian dan sama sekali tidak perlu dibalas dengan terima kasih. Setiap orang mempunyai tugas di bidang masing-masing dan kalau kami dihujani terima kasih dan pembalasan budi, hal itu hanya akan menodai tugas kami. Ong Tihu merasa kagum mendengar ini dan sebetulnya ia pun bukan semata hendak membalas dan menyatakan terima kasih, akan tetapi diam-diam mempunyai maksud lain. Ia melihat betapa pemuda ini selain tampan dan sopan santun, juga gagah perkasa dan kalau saja ia dapat mengambil mantu pemuda ini, ia tidak akan merasa penasaran selama hidupnya. Tai Hiap, kata-katamu memang benar dan sebetulnya aku pun tidak berhak menahan Jiwi di sini. Akan tetapi, bagaimana kalau anak buah perampok itu datang melakukan pembalasan kepada kami? Siapa yang akan membela kami apabila Jiwi sudah pergi meninggalkan kota ini? Setidaknya, tinggallah di sini barang tiga hari lagi, agar hati kami dan semua penduduk haikun menjadi tenang dan tenteram. Sinko, permintaan Ong Taijin ini pantas dan kurasa tiada buruknya kalau kita tinggal dua atau tiga hari lagi di sini, kata Li Ing. Sehingga terpaksa Lo Sin menghela nafas dan tidak dapat menolak lagi. Keluarga Ong menjadi girang sekali, bahkan Lan Im memeluk Li Ing dengan girang dan menarik gadis itu untuk bermalam di kamarnya bersama dia. Sikap keluarga Ong amat baiknya sehingga diam Lo Sin dan Li Ing merasa girang dan berterima kasih, dan mereka merasa kekerasan tinggal di rumah gedung yang besar dan indah itu. Lan Im menjadi kawan baik mereka dan tidak jarang gadis ini bersama Lo Sin dan Li Ing bercakap-cakap di dalam taman, bahkan kadang-kadang Lan Im bermain yang kim mengiringi suara suling Lo Sin. Pada suatu senja, ketika mereka bertiga berada di dalam taman, Lo Sin mainkan suling dan Lan Im mainkan yang kim, tiba-tiba datang Ong Hu Jin yang mengajak pergi Li Ing karena ada sesuatu yang penting hendak dibicarakan. Lo Sin yang merasa sungkan dan malu berada berdua saja dengan Lan Im yang sinar matanya menyatakan perasaan hatinya yang mesra, lalu mengundurkan diri ke dalam kamarnya. Ketika tidak lama kemudian Li Ing keluar dari gedung dan menuju ke taman, ia mendapatkan Lan Im duduk seorang diri sambil melamun. Mereka bercakap-cakap sebentar dan kemudian Li Ing dengan muka merah dan mata berapi-api lalu mencari Lo Sin di dalam kamarnya. Ia menjenguk ke dalam dan melihat Lo Sin yang berpakaian seperti seorang pelajar sedang duduk membaca buku yang banyak terdapat di gedung itu. Hektomekar, memang kau pantas betul tinggal di gedung ini. Biarlah, aku besok pergi seorang diri. Selama tinggal kata Li Ing Lo Sin terkejut sehingga buku yang dipegangnya jatuh dari tangannya. Ing Moi katanya, tetapi Li Ing pergi dengan cepat. Ia lalu melompat dan mengejar Li Ing yang sudah masuk ke dalam kamar sendiri. In Moi, tunggu dulu karanya, akan tetapi dengan muka merengut dan marah sekali, Li Ing berdiri membelakanginya. Eh, eh, In Moi, apakah yang telah terjadi? Tiada hujan, tiada angin kau mengamuk dan marah-marah akan tetapi Li Ing tidak menjawab. Tangan kanan menggerakkan ujung jari mengusap sebutir air mati yang menitik turun di atas pipinya dan tangan kiri di kepal untuk menyatakan kegemasannya. In Moi, ibuku juga seringkali marah-marah tidak karuan, akan tetapi selalu ia mengatakan segala urusan dengan terang-terangan hingga apa saja dapat diurus dengan baik. Kalau kau diam saja, bagaimana aku bisa tahu apa yang mengganggu pikiranmu Li Ing cepat membalikan tubuh dan memandang wajah Lo Sin dengan mulut yang masih cemberut. Pemuda itu nampak cakep sekali dalam pakaian pelajar hingga sebagian besar nafsu marah di hati Li Ing melenyap. Kemudian, ia menuturkan bahwa tadi ia dipanggil oleh Hong Hu Jin yang menyatakan bahwa keluarga Ong itu bermaksud mengambil Lo Sin menjadi mantunya dan dijodohkan dengan Lan Im. Hal ini saja sudah membuat Li Ing merasa tidak enak hati, akan tetapi ketika ia menuju ke taman dan bertemu dengan Lan Im gadis cantik itu tanpa malu-malu mengatakan bahwa ia mencintai Lo Sin. Lan Im menganggap bahwa Li Ing adalah adik Lo Sin, maka tanpa ragu-ragu lagi ia menyatakan perasaan hatinya ini. Tentu saja Oli Ing tidak dapat marah-marah kepada gadis yang tidak tahu apa-apa itu, dan semua kemendongkolan dan kemarahannya ditumpahkan kepada Lo Sin seorang. Pemuda ini terkejut sekali mendengar penuturan Li Ing, kemudian ia menghela nafas. Im moi, ingatkah kau mengapa aku kemarin dulu mengatakan keberatan untuk tinggal di sini? Aku telah dapat menduga hal ini dari sinar metong Shochia, bukankah senang sekali dicintai oleh seorang seperti Lan Im? Cantik jelita, pandai main yang kim, kaya raya, mau apa lagi? Sinko, kau terima sajalah pinangan mereka dan biar aku merantau seorang diri Lo Sin tersenyum. Ia maklum bahwa hati Li Ing, berkata lain, maka ia lalu memegang kedua tangan gadis itu dan berkata, Im moi, tidak ada wanita di dunia ini yang lebih kau. Kita minggat saja malam ini agar jangan sampai menghadapi kesulitan terlebih jauh dan pada keesokan harinya, Ketika pelayan datang hendak menyediakan air dan makan pagi, ternyata kedua orang muda itu telah pergi dari situ dan hanya meninggalkan sepotong kertas yang ditulisi dengan dua huruf berbunyi, Terima kasih tentu saja hal ini membuat keluarga Ong menjadi kecewa sekali, terutama Nona Lan Im. Kurang lebih dua bulan kemudian, pada suatu pagi yang cerah, delapan orang dengan ilmu berjalan cepat mendaki bukit Hoa Mausan. Mereka ini bersikap gagah sekali dan kalau orang mengenal mereka, Maka ia tentu takkan merasa heran mengapa orang-orang ini nampak demikian gagah dan ilmu lari cepat mereka demikian tinggi sehingga melalui jalan yang demikian sukar, berbatu-batu, Di sana sini menghalang batu karang dan banyak jurang-jurang yang dalam akan tetapi mereka berlari bagaikan berjalan di atas jalan rata yang enak saja. Yang berjalan terdepan adalah sepasang suami istri berusia kurang lebih 40 tahun, Yang wanita berpakaian serba putih, akan tetapi pada rambutnya yang masih nampak gemuk dan indah halus itu terhias setangkai bunga teratai merah, Pedang yang gagangnya di ronce benang emas. Nampak tergantung pada punggungnya, langkahnya tetap dan kuat akan tetapi ringan sekali, Sepasang matanya membayangkan keberanian dan kegembiraan yang luar biasa. Inilah Anglian Lihia Honlian HWA, si teratai merah yang namanya amat terkenal di kalangan Kangong, dihormati kawan di segani lawan. Di sisinya berjalan suaminya yang masih nampak cakap dan gagah, dengan kumis dan jenggot teratur rapi dan terawat, Tubuhnya tegap berisi dan sinar matanya tajam tapi bibirnya membayangkan kelembutan hati. Juga pada punggungnya tersembuh gagang pedang. Laki-laki gagah perkasa ini adalah W.E. Tian Kim Hang Lo Chin Hon si burung hang terbang yang kegagahannya bahkan mengatasi istrinya sendiri. Di belakang mereka nampak sepasang suami istri lain yang usianya sebaya, juga nampak gagah perkasa. Yang wanita sungguh pun telah berusia hampir 40 tahun, Akan tetapi sikapnya masih lemah lembut dan tubuhnya langsing sekali, Dengan kulit mukanya yang putih halus dan sikapnya yang agung itu orang akan mengira bahwa ia baru berusia 20 tahun ke atas. Akan tetapi langkah kakinya mengegumkan orang karena ginkangnya ternyata telah amat tinggi sehingga rumput yang diinjaknya seakan-akan tidak rebah. Pada pinggangnya sebelah kiri tergantung sebatang pedang pendek dengan ronce-ronce hijau. Inilah Cho A. Giyok Li yang masih sumoy, adik seperguruan, dari Ang Lian Li Hiap. Di sebelahnya berjalan suaminya, yakni Kim Jau Weng N. Y. O. Tiang Pek, Segaruda Kuku Emas, tokoh perselatan yang menggemparkan kalangan Kang Ong belasan tahun yang lalu. Sungguh pun N. Y. O. Tiang Pek nampaknya lebih tua dari Lo Chin Hon Raut mukanya seakan-akan dibayangi kedukaan, Namun pendekar ini masih nampak gagah perkasa. Di belakang dua pasang suami istri yang lihai ini, masih nampak empat orang lain yang tidak kalah gagahnya. Mereka ini adalah Song Kong Li yang yang cakep dan Song Mei Lin adiknya yang cantik jelita itu, Sepasang saudara yang berkepandayan tinggi, cucu dan murid pendekar wanita tua Song Chuling. Nampak juga Pek Chiu Kowai Hiapo Eigan si pendekar aneh tangan delapan yang bermuka lucu dan aneh itu, Bersama muridnya yang cantik manis, yakni Kim Gan Eng si Garuda bermata emas. Kalau ada orang yang mengenal mereka dan melihat mereka mendaki bukit Ho Amosan, Tentu orang itu akan berdiri bengong saking kagumnya melihat betapa orang-orang gagah itu mendaki bukit dengan demikian cepat dan mudahnya. Delapan orang pendekar tua muda ini mendaki Ho Amosan untuk memenuhi perjanjian Anglian Li Hiap Dengan Lan Buen Yang Niang yang hendak mengadakan pertandingan tibu, adu kepandayan, Di puncak Ho Amosan seperti yang pernah terjadi pada 20 tahun yang lalu. Ketika rombongan orang gagah ini tiba di puncak bukit Ho Amosan, Dari jauh mereka melihat sebuah pertempuran hebat sedang berlangsung di depan kudil tempat tinggalan Buen Yang Niang. Seorang pemuda dan seorang darah sedang dikeroyok hebat oleh empat orang. Melihat gerakan pedang pemuda itu, Tanpa ragu-ragu lagi Anglian Li Hiap dan Ho Yee Tian Kim Hang berseru berbareng. Xin Ji Juga Kim Jiao Weng En Yeo Tiang Pek dan Cho A Giok Li berseru terkejut dan girang. Li Ing mereka berempat melompat ke depan dan berlari cepat ke arah tempat itu sehingga sebentar saja mereka telah mendahului kawan-kawan lain. Memang yang sedang bertempur itu adalah Losin yang dikeroyok dua oleh Bong Chu Sian Jin dan Hek Li Su Tai. Dan darah yang dikeroyok dua pula adalah Li Ing yang bertempur menghadapi Lui Ti Kong dan Bimo Limurit Hek Li Su Tai yang cantik dan cabul. Bagaimanakah mereka berdua ini dapat sampai di puncak bukit Ho Amosan dan bertempur dengan hebat melawan Bong Chu Sian Jin dan kawan-kawannya? Marilah kita mengikuti sebentar pengalaman-pengalaman Li Ing dan Losin yang membawa mereka sampai ke tempat itu. Sebagaimana telah diketahui, setelah hampir saja dipungut nantu oleh keluarga Ong yang baik hati, Losin dan Li Ing melarikan diri dari gedung itu dan melanjutkan perjalanan mereka. Tujuan perjalanan mereka hanya satu, yakni mencari dan menemukan Lui Ti Kong. Mereka mendengar dari orang-orang Kang Ong betapa terdapat permusuhan antara orang-orang Kun Lun Pai dengan N.I.O. Tiang Pek, yang dituduh membunuh seorang murid Kun Lun Pai dengan pedang Cheng Lun Kiam. Bukan main terkejutnya hati Li Ing mendengar ini, akan tetapi Losin menghiburnya. Aku tidak percaya bahwa ayahmu melakukan perbuatan ini. Karena, menurut cerita orang-orang Kang Ong, pembunuhan itu dilakukan di tengah malam dan ayahmu tidak menampakkan diri, hanya meninggalkan pedang yang masih menancap di dada murid Kun Lun Pai itu. Biarpun aku belum mengenal betul keadaan ayahmu, akan tetapi melihatkah saja, aku yakin bahwa ayahmu takkan berlaku pengecut seperti itu. Pasti bukan dia pembunuhnya, aku pun merasa sangsi, kata Li Ing tidak biasanya ayah demikian kejam untuk membunuh orang dengan serampangan saja. Pula, untuk menghadapi seorang anak murid Kun Lun Pai, agaknya tidak perlu ayah harus mencabut Cheng Lun Kiam. Dan andai kata benar telah dicabutnya, tidak mungkin pula ayah akan meninggalkan pedang pusaka itu di dada orang yang dibunuhnya, dan seperti pendapatmu tadi, lebih tidak mungkin kalau ayah harus melarikan diri hanya karena peristiwa itu saja ini. Tentu perbuatan tikong tiba-tiba Losin berkata dengan suara tetap, ayahmu telah kena terjebak oleh kelicinan dan kepalsuan pemuda keparat itu. Kalau bukan tikong, siapa lagi yang dapat menerima atau mengambil pedang Cheng Lun Kiam dari ayahmu tiba-tiba Li Ing yang berdiri di dekatnya menepuk bahu pemuda itu dengan keras sehingga Losin melompat kaget dan merasa pundaknya pedas. Eh, eh, apakah kau tiba-tiba menjadi mabuk tanyanya dengan matlah, terbelalak? Maaf, koko. Saking gemasku sampai aku lupa bahwa yang kutepuk bukan si buaya tikong, akan tetapi kau jawab Li Ing sambil tersenyum sehingga Losin juga tertawa bergelak karena geli. Lain kali lihat-lihat dulu kalau mau turun tangan kalau kau menggunakan ginsan siang, apakah kau tidak kecewa melihat aku mati karena pukulangmu? Sebetulnya apakah yang mengganggu pikiranmu tadi sehingga tiada hujan, tiada angin kau menjadi gemas ucapanmu tadi yang membuat aku merasa gemas sekali kepada pemuda si Lui yang palsu itu? Memang benar sekarang aku yakin bahwa pembunuhan itu pasti dilakukan olehnya. Selaka, ayah telah kena ditipu sehingga pedang Cheng Lun Kiam diberikan kepadanya, Li Ing menarik napas panjang dengan sedih. Jangankan baru pedangnya, bahkan putri tunggalnya pun akan diberikan, kata Losin. Imoy, tidak perlu kau bersedih. Ayahmu melakukan kesalahan-kesalahan bukan karena dorongan watak jahat, akan tetapi oleh karena ayahmu masih merasa yakin bahwa Tikong adalah seorang pemuda baik-baik yang berada di pihak benar. Coba saja kau bayangkan, menurut dugaan ayahmu, aku adalah seorang suami yang curang dan tidak setia, seorang hidung belang yang sengaja memikatmu dan membawa kau kabur. Bukankah itu perbuatan yang amat hina? Tentu saja ayahmu marah sekali kepadaku atau kepadamu. Sudahlah, sekarang yang paling penting kita harus berusaha untuk menemukan pemuda jahat itu, baru semua perhitungan dapat dibayar lunas dan segala kesalahpahaman di pihak ayahmu akan menjadi terang. Di sepanjang jalan, Losin pandai sekali menghibur hati Li Ing sehingga gadis itu timbul kembali sifatnya yang periang dan jenaka. Pada suatu hari mereka tiba di kota Menesengkoan, dan ketika sedang berjalan di dalam kota, tiba-tiba mereka melihat Tikong. Li Ing menjadi marah sekali dan hendak segera menerjang, akan tetapi Losin menarik lengannya dan mengajaknya bersembunyi. Sabar dulu, Imoy Blisik Losin. Kulihat Hosyo yang berjalan bersama dia, kalau tidak salah adalah Chiang Hem Hosyang dari Godipai. Apakah kehendak bangsat itu mendekati ketua Godipai ini memang benar? Yang berjalan bersama Tikong adalah seorang wanita yang berwajah cantik dan bermata genit, yakni bimoli murid Hekli Sutai, dan seorang Hosyo gemuk pendek yang bermata tajam. Mereka berjalan dan keluar dari kota itu, terus diikuti dari jauh oleh Losin dan Li Ing. Dan tiba-tiba Losin dan Li Ing makin terheran ketika melihat bahwa dari lain jurusan terdapat dua orang tosu tua lain, yang juga sedang mengikuti rombongan Tikong itu. Dan ketika Tikong dan kawan-kawannya tiba di sebuah kelenting tua di luar kota Menesengkoan dan hendak masuk, tiba-tiba dua orang tosu itu melompat dengan gerakan yang mengagumkan hati Losin dan Li Ing. Lui Tikong pembunuh keji, kau menyerahlah kepada kami untuk dibawa ke Kunlun San teriak seorang di antara mereka yang segera menyerang dengan gerakan cepat hendak menyambar tangan Tikong. Lui Tikong terkejut sekali dan segera mengelak sambil melompat ke samping, akan tetapi tosu dari Kunlun Pai itu dengan luar biasa cepatnya telah melanjutkan serangannya dengan cengkeraman Eng Jiao Kang ke arah pundaknya. Hwasyo pendek gemuk tadi lalu berseru. Omi Tohut dan sekali ia menggerakkan ujung lengan bajunya mengebut, maka ia berhasil menangkis cengkeraman ke arah pundak Tikong itu sehingga pemuda itu terlepas dari bahaya. Bukankah sahabat ini Chiang Hem Hwasyang dari Godi Pai tanya tosu penyerang tadi dengan penasaran? Jangan kau ikut campur urusan kami katanya pula tidak senang. Chiang Hem Hwasyang tawa bergelak. Hahaha, Toyu, sahabat, tahanlah nafsu mu. Pin Cheng, aku, paling suka mencampuri urusan penasaran. Kalau Toyu hendak mencelakakan orang, terpaksa Pin Cheng turun tangan, tosu itu menjadi marah sekali dan segera menyerang dengan kepalanya yang dipangkis oleh Chiang Hem Hwasyang sehingga mereka saling serang dengan hebat, sedangkan tosu yang seorang lagi lalu menyerang Tikong. Serangan ini hebat sekali datangnya sehingga Tikong dan Mimoli terkejut. Mereka maklum bahwa orang-orang Kunlun Pai ini tentu takkan mau mengampuni Tikong, maka mereka berdua lalu mengeroyok tosu itu yang segera mencabut pedang dan mendesak dengan hebatnya. Lo Sin yang melihat betapa Tikong berada dalam bahaya, merasa khawatir kalau-kalau pemuda itu terbunuh oleh tosu itu, karena ia ingin menangkap musuh besarnya itu hidup-hidup untuk dipaksa membuat pengakuan atas segala dosa-dosanya agar ia dapat menyakinkan kepada NYOT yang peakan perbuatan-perbuatan rendah dari pemuda itu. Maka ia lalu melompat keluar dan pedangnya menahan pedang tosu itu. Tahan dulu, totiang. Bangsat muda ini adalah orang tangkapan ku tosu itu menjadi marah sekali karena menyangka bahwa seperti juga Hwasyo dari Gobi Pai itu, pemuda ini pun bermain-main dan menghalanginya membalas dendam kepada Tikong, Maka tanpa banyak cakap lagi ia lalu menyerang Lo Sin dengan pedangnya. Sementara itu, Tikong yang melihat kedatangan Lo Sin, merasa seakan-akan semangatnya terbang meninggalkan raganya, maka ia segera memberi tanda kepada Bimoli dan kabur dari tempat itu secepatnya. Li Ing juga mengejar ke tempat itu dan melihat Lo Sin bertempur melawan tosu itu, ia menjadi marah dan berkata, Harimau-harimau berkelahi memperebutkan kelinci, tak taunya kelinci diam-diam telah lari pergi teringatlah semua orang kepada Tikong dan ketika mereka memandang, pemuda itu ternyata telah pergi entah kemana. Kini mereka saling pandang dan Ciyang Hem Ho Siang lalu menegur dengan senyum melebar. Eh, eh, tidak taunya Ouyancu yang terbang ke sini Lo Sin menjura dengan hormat. Apakah Ciyang Hem Lo Suhu banyak baik?